Pemirsa Selasa Dinihari Rumah Muzakir Tulut, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Banda Aceh, diteror oleh orang tak dikenal dengan menggunakan benda asing, berbentuk botol yang mengakibatkan bekas bakar di pintu gerbang rumahnya. Pihak Polresta Banda Aceh sudah mengamankan alat bukti untuk dapat diproses lebih lanjut. Rumah Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Banda Aceh Muzakir Tulut, diteror oleh orang tak dikenal dengan menggunakan benda asing berbentuk botol yang menyisakan bekas bakar pada dinding dan bagian pintu gerbang rumahnya. Peristiwa ini terjadi pada selasa dini hari di kawasan Gampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Muzakir Tulut mengatakan usai salat subuh ia pulang ke rumahnya yang berada di Lampulo, Saat gembok gerbang rumah dibuka, tangannya hitam terkena bekas bakar yang diakibatkan oleh benda asing berbentuk botol. Melihat kenjagalan, Muzakir Tulut akhirnya menanyakan ke pihak keluarga serta membuka rekaman kamera pengintai atau CCTV. Saya tadi malam, tadi subuh pulang dari masjid, karena saya duduk di rumah Kepung Mulia, saya pulang begitu pulang, itu masih tergembok seperti biasa. Saya buka gembok, habis saya buka gembok, eh kok hitam tangan saya. Perlu saya pelajari ada apa, saya lihat ada apa, ada kotak satu, nombor seperti peluk jet lah, tak jet lah, atau minyak wangi. Lepas saya lihat, saya cepat sekali. Tidak ada perhatian, sekarang mainan anak-anak. Lepas saya masuk, saya tanya ke rumah rumah, ada kerja di apa semalam, tanpa ada anak-anak berkara gembang api. Tidak ada, mana ada siapa main gembang di tengah malam. Tapi anak saya tidak pulang, kamu jam berapa pulang di malam? Jam 12, saya. Waktu kamu pulang, pintu bagaimana? Dekunci, habis itu saya bawa balik, ya. Tidak ada apa-apa yang itu, tidak ada. Baru saya cerita, ini mungkin maling, bakar gembok supaya bisa masuk. Karena gembok yang dibakar, lepas juga buah gembok. Lepas tadi saya buka HDP, ditulak HDP, oh HDP baru terbaca bahwa inilah teror. Atau apa, komunotop, ya. Kenapa saya lihat ada api yang meledak, besar. Besar api. Kita kan, hanya itu kejadian. Cuma orang di tengah rumah, ada dengar. Orang di dodakan, tidak dengar. Tapi kami di rumah, tidak ada yang dengar. Pas katero terjadi, pihak kepolisian Polresta Bandaceh berjaga-jaga di lokasi kejadian dan melakukan identifikasi serta penyelidikan untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang diduga digunakan oleh pelaku aksi tersebut kini sudah diamankan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Bandaceh, tim Liputan AINews memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.